selamat datang kembali di channel kami kita masih berada di wilayah keraton Jogja melanjutkan video yang lalu kali ini kita masuk lewat pelataran kamandungan lor letaknya tepat di belakang pelataran pertama yang ada di video kemarin ikuti terus perjalanan kita melihat luasnya kawasan keraton Jogja sekaligus tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke 10 komplek kamandungan lor kerap juga disebut dengan nama kepen karena di halamanya ditanami pohon kepen atau barringtonia asianika pohon ini dicanangkan oleh pemerintah RI sebagai lambang perdamaian sejak tahun 1986 bangunan utama di komplek kamandungan lor adalah bangsal pancaniti yang terletak di tengah-tengah halaman hingga sekitar tahun 1812 bangsal ini digunakan Sultan untuk memimpin pengadilan yang menyangkut perkara keluarga kerajaan kebetulan hari ini sedang ada acara pameran barang-barang peninggalan pribadi dari Sultan Hamengkubuwono ke 9 jadi harga tiketnya Rp20.000 sebelum masuk komplek kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu tempat cuci tangan ada di depan pintu masuk kompleks kita masuk dari sini dari pelataran kamandungan lor kita kemudian masuk ke pelataran serimanganti di dalamnya terdapat bangsal serimanganti kemudian bangsal trajumas di sebelah kiri pintu masuk terdapat bangsal trajumas yang di dalamnya berisi gamelan-gamelan salah satunya yaitu Kiai Guntur Madu kemudian ada juga gamelan asli keraton yang bernama Kiai naga wilaga sedangkan di sebelah kanan terdapat bangsal serimanganti yang biasanya digunakan sultan untuk melihat pagelaran wayang kulit kakar terima kasih pelataran berikutnya yang bisa kita kunjungi adalah kedaton di dalamnya terdapat Keputren, Gedong Prabayaksa, Bangsal Kencana, Bangsal Manis, kemudian Bangsal Kasatrian selamat menikmati 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 selamat menikmati